Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Awe Apa kabar semuanya Semoga kita dalam kondisi yang terbaik ya Terima kasih sudah mampir di channel kami Kali ini kita akan menyaksikan The Eagle Wait, tunggu dulu Sebelum kita lanjut nonton videonya Jangan lupa dukung channel ini ya Dengan cara subscribe, like, share, dan komen Agar kami bisa selalu menyajikan Video-video yang informatif dan bermanfaat Terima kasih Masa kecil Habib Nurmagomedov lahir pada tanggal 20 September tahun 1988 Di desa Sildi di distrik Sumadinsky dari Dagestan ASSR Sebuah republik otonom di SFSR Rusia, Uni Soviet Sebelum pindah ke Mahakala, ibu kota Dagestan, di masa kecilnya Ia menghabiskan waktunya di Kiev, Ukraina Di mana ia berlatih di kombat Dobro Ia adalah anak kedua dari tiga bersaudara Termasuk kakak laki-laki Magomed dan adik perempuan Amina Keluarga ayahnya pindah dari Sildi, distrik Sumadinsky, ke Kiroval Tempat ayahnya mendirikan sebuah pusat kebugaran Nurmagomedov tumbuh besar bersama saudara dan sepupunya Ketertarikannya pada seni bela diri dimulai ketika melihat pelatihan siswa di gym Seperti yang biasa terjadi pada banyak anak di Dagestan Ia mulai bergulat sejak usia dini Ia mulai pada usia 8 tahun di bawah pengawasan ayahnya Abdul Manap Nurmagomedov Seorang atlet dan veteran Angkatan Darat Ayahnya juga menekuni gulat sejak usia dini Sebelum menjalani pelatihan judo dan sambo di militer Habib sudah berlatih sejak kecil seperti beruang ketika ia berusia 9 tahun Pada tahun 1997 Pada tahun 2001, keluarganya pindah ke Macakala Di mana ia berlatih gulat pada usia 12 tahun Dan judo dari usia 15 tahun Dia mulai berlatih dalam laga sambo pada usia 17 tahun di bawah asuhan ayahnya Menurut Nurmagomedov, transisi dari gulat ke judo sangat sulit Tetapi ayahnya ingin dia terbiasa berkompetisi dengan jaket sambo Abdul Manap saat ini adalah pelati senior untuk tim nasional sambo tempur di Republik Dagestan Melati beberapa atlet sambo dan gulat di Macakala, Rusia Nurmagomedov sering berkelahi di jalanan di masa mudanya Sebelum memusatkan perhatiannya pada seni bela diri campuran Habib Nurmagomedov melakukan debut MMA profesionalnya pada September tahun 2008 Dan mendapatkan 4 kemenangan dalam waktu kurang dari sebulan Pada tanggal 11 Oktober Nurmagomedov menjadi juara turnamen Piala Atrium Perdana Setelah mengalahkan 3 lawannya di Ajang Moskow Selama 3 tahun berikutnya ia tidak terkalahkan Mengalahkan 11 dari 12 lawannya Termasuk saat menghadapi penantang gelar Bellator yang diunggulkan Shah Bulat Samhalaif Yang menandai debutnya M1 Global Pada 2011, ia terus bersaing untuk promosi ke Pro FC Tahun itu saja dia berkompetisi dalam 7 pertarungan Yang semuanya dimenangkan oleh TKO atau menyerah Rekor 16-0 yang sempurna di gelanggang regional Rusia dan Ukraina Sudah cukup untuk mendapat panggilan dari UFC Dalam debutnya di UFC, pada tanggal 20 Januari tahun 2012 Di UFC FX1, Nurmagomedov mengalahkan Kamal Shalorus dengan menyerah di babak ketiga Nurmagomedov selanjutnya mengalahkan Gleason Tibao pada tanggal 7 Juli tahun 2012 Di UFC 148 melalui keputusan juri Pertarungan Nurmagomedov berikutnya adalah melawan Tiago Tavares pada tanggal 19 Januari tahun 2013 Di UFC di FX7 Dia menang K.O. di babak pertama Nurmagomedov mengalahkan Abel Trujillo pada tanggal 25 Mei tahun 2013 Di UFC 160 melalui keputusan juri Dalam perjalanan pertarungan, Nurmagomedov mencetak rekor UFC baru untuk takedown terbanyak Dalam satu pertarungan dengan 21 takedown sukses dari 27 upaya Dalam pertarungan UFC kelima, pada tanggal 21 September tahun 2013 UFC 165, Nurmagomedov menghadapi Pat Heali Dia memenangkan pertarungan melalui keputusan juri Nurmagomedov selanjutnya menghadapi Rafael Dos Anjos pada tanggal 19 April tahun 2014 Di UFC Fox 11 Dia memenangkan pertarungan melalui keputusan juri Pertandingan dengan Ferguson dijadwalkan kembali pada tanggal 16 April tahun 2016 Di UFC on Fox 19 Namun, pada tanggal 5 April Ferguson mundur karena masalah paru Ferguson digantikan oleh pendatang baru promosi Darrell Horcher dengan berat badan 160 pon Nurmagomedov memenangkan pertarungan dengan TKO di babak kedua Nurmagomedov selanjutnya menghadapi Michael Johnson pada tanggal 12 November tahun 2016 Di UFC 205 Setelah goya di babak pertama Nurmagomedov kembali tenang dan mendominasi sisa pertarungan Menang dengan menyerah di babak ketiga Nurmagomedov menghadapi Edson Barboza pada tanggal 30 Desember tahun 2017 Di UFC 219 Nurmagomedov mendominasi ketiga ronde pertarungan Mengalahkan Barboza berulang kali dan mendominasi pertarungan bawah dan paun Dia memenangkan pertarungan dengan keputusan juri Kemenangan ini juga membuatnya mendapatkan bonus performance of the night pertamanya Pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus tahun 2018 Diumumkan bahwa Nurmagomedov akan mempertahankan gelar pertamanya untuk gelar UFC kelas ringan Dan melawan Kaner McGregor di UFC 229 pada tanggal 6 Oktober di Las Vegas Pada acara tersebut, Nurmagomedov mengalahkan McGregor di babak keempat dengan menyerah UFC 254 menjadi laga terakhir Nurmagomedov di dalam oktagon Pada pertarungan yang diselenggarakan di Fight Island Abu Dhabi Nurmagomedov menghentikan Justin Gaetje dengan jurus Triangle Chalk pada ronde kedua Setelah laga berakhir, Nurmagomedov melepas sarung tinjunya dan bersujud di atas kanvas Ia lalu mengumumkan bahwa ia akan pensiun dari UFC pada saat itu juga Habib Nurmagomedov telah resmi memutuskan pensiun dari UFC Berikut kronologi pensiun juara dunia kelas ringan UFC asal Dagestan, Rusia itu Habib pertama kali mengungkapkan hal ini di UFC 254, tanggal 24 Oktober tahun 2020 Habib menutup kisahnya di oktagon usai mengalahkan Justin Gaetje Habib menang lewat submision di ronde kedua atas Gaetje Kemenangan itu mempertajam rekornya dengan 29 kemenangan tanpa sekalipun tersentuh kekalahan The Eagles memutuskan pensiun karena sudah berjanji kepada Ibunda Patimat Nurmagomedova bahwa duel lawan Gaetje jadi yang terakhir Habib juga merasa tidak akan bisa bertarung tanpa didampingi sang ayah Abdul Manap Nurmagomedov yang telah meninggal dunia Seusai memutuskan pensiun, gelar Habib tak langsung dicopot oleh Presiden UFC, Dana White Orang nomor satu di UFC itu berjanji bakal coba meyakinkan Habib untuk kembali bertarung di atas oktagon White beralasan masih ingin melihat Habib meraih kemenangan ke-30 dalam karirnya Terlebih, rekor 30-0 di pentas UFC juga kerap jadi ambisi Abdul Manap untuk Habib sebelum meninggal dunia Spekulasi terkait masa depan Habib terus bergulir setelah melawan Gaetje Beberapa nama petarung papan atas juga mencuat ke permukaan untuk jadi lawan Habib di pertarungan berikutnya Salah satu yang paling santer dibicarakan adalah duel Habib melawan legenda UFC, George Seppier Di sisi lain, White juga terus melobi Habib untuk membatalkan keputusan pensiun dan kembali bertarung di atas ring Hanya saja, upaya White tidak membuahkan hasil positif Habib sudah membulatkan tekad untuk pensiun dari arena yang membesarkan namanya Terlebih, Habib juga begitu menikmatinya perannya berada di samping oktagon Petarung kelahiran Dagestan, Rusia itu, juga hadir saat Islam Mahachev mengalahkan Drew Dober di UFC 259 pada awal Maret lalu Setelah beragam spekulasi itu, Habib akhirnya resmi pensiun yang diungkap oleh White melalui Twitter pada Jumat siang, waktu Indonesia Barat Tidak lama berselang giliran Habib yang memastikan kabar tersebut lewat pesan melalui Instagram Habib berharap seluruh pihak bisa menerima keputusannya pensiun dari UFC Petarung berusia 32 itu pensiun dengan status sebagai salah satu petarung terbaik di ajang Mix Martial Arts Saya berharap kalian semua bisa menerima dan mengerti keputusan saya, kata Habib Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Habib Terima kasih telah menerima Dan kita akan menerima Bersihan menerima This fight clock brought to you by Modelo Metcabada dan Greener The shot at it could be with pressure Leg over the back ankle Let's see if he can get back up to his feet He's one to on his head so that he can't move Better equipped to handle five It's just different how they hold you there You have to do this early The most dangerous Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!